Halo guys, kali ini aku mau berbagi cerita gimana perjuangan kami untuk apply visa ke China Jadi sedikit info ya dari Kedutaan Besar China dengan mempertimbangkan penyebaran virus COVID-19 yang cepat di seluruh dunia pemerintahan China mulai 28 Maret 2020 mendanggukan sementara warga negara asing pemerintahan visa dan izin tinggal China yang berlaku pada waktu itu untuk masuk ke China Tapi pada waktu yang bersamaan terus memberikan kemudahan visa bagi warga negara asing yang terlibat dalam kegiatan penting serta kebutuhan kemanusiaan yang mendesak untuk pergi ke China Dengan latar belakang normalisasi pencegahan virus COVID-19 demi memudahkan warga kedua negara keluar masuk Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal China untuk Indonesia memutuskan mulai 22 Agustus 2020 pemenol warga negara Indonesia pemegang izin tinggal China yang berlaku termasuk izin tinggal jenis pekerja keperluan pribadi, reuni keluarga dapat mengajukan permohonan visa China tanpa biaya Warga negara Indonesia yang berencana pergi ke China juga harus mengajukan formulir deklarasi kesehatan terlebih dahulu dengan keterangan hasil negatif dan swap dalam kurang waktu 3 hari sebelum boarding dan secara ketat mematuhi peraturan pencegahan wabah setempat setelah memasuki wilayah China nah pada saat dikeluarkan peraturan ini aku sama istri daak setelah langsung cepat-cepat menghubungi Konsulat Jenderal China di Surabaya untuk menanyakan kebenaran pengumuman ini tapi sebenarnya mau telfonnya dengan dengar sih mereka juga work from home akhirnya itu mereka menyampaikan kalau berita itu benar tapi anehnya perwakilan yang di Surabaya ini bilang hanya bisa apply visa tipe M bisnis visa aku memegang resident permiti pekerja kok malah disuruh apply visa bisnis ya agak kurangnya begitu aku inisiatif untuk telfon lagi perwakilan Jakarta omongan mereka itu bertolak belakang guys perwakilan Jakarta menyufokan untuk apply visa test langsung galau deh kalau apply di Jakarta itu agak ribet harus ada yang wakil yang terberkas belum lagi kalau ada berkasnya itu yang bersalah atau bermasalah tapi kalau apply di program Surabaya hanya bisa apply visa tipe M takutnya setelah masuk China itu tidak bisa dilanjutkan untuk apply exam permit ya pokoknya gak loh benar ya waktu itu tapi sebelum masukin berkas kami itu diwajibkan mengirimkan seluruh persyaratan kia email untuk di review akhirnya kita itu coba-coba masukin aja dulu berkas dengan memilih pilihan visa Z eh ternyata ditelepon kalau disuruh rubah menjadi visa M ya apalagi itu hopeless banget akhirnya kami ya gak peduli lagi tuh email dari profilan Surabaya ya mencukin aja tapi nyapin berkas untuk coba-coba di email ke profilan Jakarta ya gak disangka-sangka kami dapat balasan email dari profilan Surabaya kalau diizinkan untuk apply visa Z ya tapi apasnya waktu appointmentnya itu sama dengan hari pilihan baru buka email itu bisa 2 jam lagi harus ke profilan Surabaya mana lagi berkas-berkasnya masih perlu direvisi ya gak tempat di akhirnya akhirnya kami membalas email dari profilan Surabaya itu kami tidak tempat untuk apply pada waktu itu akhirnya dari sangka-sangka tanggal 23 September September kami dapat cerita kalau mulai tanggal 28 September 2020 warga negara asin pembegar resident permit yang masih berlaku dengan tipe kerja tipe kunjungan pribadi ataupun tipe warga diizinkan masuk untuk ke China tapi bagi warga negara asin pembegar resident permit yang telah expired mulai tanggal 28 Maret 2020 dengan tiga tipe tersebut diizinkan untuk apply visa di kurutan besar China dengan melengkapi data-data berkaitan dengan syarat tidak ada perubahan tujuan kedatangan untung aja belum mengajukan berkas keperwakilan Surabaya jadi sekarang kita itu bisa balik ke China tanpa perlu membuat visa baru lagi karena sedang permit kami itu masih berlaku tapi sekarang pusing cari penerbangan dari Indonesia ke China soalnya itu Hong Kong, Taiwan tidak mengizinkan kita untuk transit jadi pusing banget cari flightnya sebenarnya itu ada sih penerbangan untuk balik ke China tapi bukan langsung sampai Chinanya harus turun di kota lain seperti di Naning, Guangzhou tapi harganya itu selangit soalnya pesawat charter umumnya itu tiket TP Surabaya-Sangai itu sekitar 10-11 jutaan sekarang itu one-way aja itu sekitar 30 juta itu pun belum tentu dapat sit oh my god pusing deh yaudah deh kita pasang tunggu lagi beberapa minggu ini atau bulan lagi semoga penerbangan bisa dibuka secara normal jadi ada penerbangan flight ke Shanghai dan harganya pun tidak mahal banget oke sekian dulu cerita kami semoga bermanfaat buat kalian guys jangan lupa subscribe, like, comment, and share video kita bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.